Gerindra ungkap kriteria dan nama bakal calon wakil Presiden, Cawapres, Prabowo Subianto, bahkan menyinggung nama Gibran Raka Buming Raka. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon pada Selasa, 15 Agustus 2023. Dikutip dari wartakotalife.com pada 15.8, Fadli menyebutkan bahwa kemungkinan besar Cawapres Prabowo adalah sosok junior muda. Pasti yang komplementer ya, melengkapi, kata Fadil. Artinya kalau Pak Prabowo latar belakangnya militer, ya tentu Cawapres kalau bisa sipil. Kalau Pak Prabowo senior, Cawapresnya tentu junior muda, ucap Fadli dilansir Tribun News, Selasa, 15 Agustus 2023. Fadli pun menyebut beberapa nama yang nilainya memenuhi syarat untuk mendampingi Prabowo. Beberapa nama itu diantaranya, Muhaymin Iskandar atau Cak Imin, Erick Thohir, Air Langga Hartarto, Zulkifli Hasan atau Zulhas, dan Gibran Raka Buming Raka. Kalau kita lihat dari calon-calon yang ada pada umumnya, Cak Imin Eli Gible, Pak Erick Eli Gible, Pak Air Langga Eli Gible, Pak Zul juga, Mas Gibran, semuanya Eli Gible, jelas dia. Di sisi lain, Gibran Raka Buming lah yang menjadi bakal Cawapres Prabowo-Subianto paling populer dengan 66,5 persen. Rekaman popularitas itu ada dalam lingkaran Survei Indonesia, LSI, Deni Jaya. Survei LSI Deni Jaya ini bertajuk, Gibran, Generasi Milenial Pertarungan Cawapres 2024. LSI Deni Jaya mengungkapkan Gibran merupakan satu-satunya wakil dari Generasi Milenial di daftar Cawapres yang beredar. Terlihat Gibran Raka Buming Raka dibandingkan tiga tokoh yang lainnya, ini Gibran di angka 66,5 persen. Kemudian Erick Thohir di angka 61,8 persen, kemudian Air Langga Hartarto 52,3. Terima kasih telah menonton!